Salam sejahtera untuk kita semua Pada penjelasan kali ini kita akan membahas mengenai cara penulisan atau cara mengerjakan Instrumen Supervisi Pemeluhan Mutu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direkturat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Pada yang pertama kita akan mengisi nama sekolah yang akan kita letakkan di kolom sebelah kanan Kemudian NPSN, kemudian kabupaten atau kota, kemudian provinsi, dan juga nama pengawal Untuk contoh yang pertama kita ambil dari Supervisi Keterlaksanaan Belajar Dari Rumah atau BDR pada masa pandemi Nah aspek atau indikator, subindikatornya adalah aspek kesiapan infrastruktur melalui daring Kepemilikan perangkat pendukung belajar daring dari rumah Nah ini adalah aspeknya Nah kemudian rubrik penilaian ini adalah kondisi ideal yang diharapkan Seluruh guru memiliki perangkat Gawai, komputer, laptop, akses internet, akses listrik, aplikasi, pembelajaran daring Nah kalau untuk rubrik penilaian ini, ini kan beberapa yang dipeparakan Tapi bukan artinya kita harus memiliki ke enam-enamnya Enggak ya, karena kalau kita lihat komputer dengan laptop ini kan salah satu aja udah bisa Apalagi jaman sekarang ya, laptop lebih dimiliki orang daripada komputer Nah oleh sebab itu, jadi dilihat saja Untuk rubrik penilaian, ini adalah intinya kondisi yang diharapkan Nah ketika kita mau menuju ke penilaian Berarti kita harus melihat data yang ada Atau kondisi yang ada pada kenyataan atau faktanya Berarti kita berdasarkan galian data Supaya kita dapat bisa menentukan Kenapa ini 70? Oh ternyata masih ada guru yang tidak mempunyai laptop Atau masih ada guru yang belum bisa mahir menggunakan gawai Dan lain sebagainya gitu kan Nah ketika kita sudah melihat berdasarkan gawai data Atau kenyataan fakta yang ada di lapangan Maka kita bisa menentukan Antara skala 0 sampai 100 Kita tentukanlah 70 Ini adalah kenyataannya Nah berarti pada yang diharapkan 100 Lalu kenyataannya 70 Kita akan kurangi Berarti ada 30 gap atau selisih Yang ini nanti akan masuk di catatan penilaian Nah apa saja itu Ternyata berdasarkan data hasil wawancara Seluruh guru memiliki infrastruktur Yang mampu digunakan untuk mengakses internet Namun hanya 10 guru usia muda Yang memiliki aplikasi pembelajaran daring Sisanya 5 guru senior tidak memiliki aplikasi daring Nah inilah catatan yang dapat kita ambil berdasarkan data yang ada di lapangan Nah kemudian Dari catatan inilah Bisa kita rekomendasikan Rekomendasikan pada kolom rekomendasi Apa-apa yang perlu dilakukan untuk memenuhi si 30 tadi Itu perlu dilakukan pelatihan Ternyata dengan menggunakan aplikasi daring Khususnya untuk guru-guru senior misalkan Nah rekomendasi ini bisa untuk jangka waktu dekat Jangka waktu menengah Ataupun jangka waktu panjang Intinya adalah Rekomendasi ditujukan untuk upaya peningkatan mutu Nah ini adalah cara pengisian Supervisi pemelola standar nasional pendidikan Kita kasih contohnya ya Cara pengisian pertama Nah aspek atau subindikatornya adalah Aspek lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa Pada Tuhan Yang Maha Esa Nah ini adalah aspek atau subindikatornya Nah sementara rubrik penilaian adalah Apa yang diharapkan Apa yang diharapkan Siswa terbiasa mengamalkan perilaku berikut Perlua sebelumnya setelah aktivitas Mengucapkan salam saat bertemu dengan orang lain Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianud Dan juga melaksanakan aturan agama yang dianud Nah ketika kita masuk ke kolom penilaian Maka disinilah timbul yang namanya Personal Professional Professional Adjustment Artinya akan timbul Kita bisa menentukan Angka antara 0 sampai 100 Berapa angka yang akan kita tuliskan Namun sebelumnya pasti Disini kita akan Menggali terlebih dahulu Data yang ada Di kenyataan Berarti Berdasarkan kondisi yang ada Atau fakta Nah setelah Kita Mengetahui Galian data tersebut Maka Muncullah Professional Adjustment Itulah kita bisa menentukan Angkanya 90 Kenapa? Karena mungkin masih ada Yang belum menjalankan Semuanya Nah ketika Sudah ada Angka 90 Berarti Untuk rubrik penilaian Kan angkanya 100 Yang diharapkan 100 dikurang 90 Berarti Ada 10 Yang harus kita masukkan Ke catatan Bukan jumlahnya 10 Tapi kira-kira Ada 10% Bagian Yang harus kita masukkan Pada catatan penilaian Ini yang disebut Dengan gap Atau selisih Yaitu Atau kesenjangan Antara Apa yang diharapkan Dengan kenyataan Nah disini Tulis Kita tuliskan lah tuh Sepertinya itu Yaitu review RPP Kita lihat Apakah Sudah kita Jadikan kegiatan salam Dan doa Menjadi rutinitas Selama pembelajaran Apakah hasil Observasi dalam kelas Menggambarkan Masih banyak Rata-rata Anak tiap kelas Yang masih harus Dutukur Ayo ibadah-ibadah Gitu kan Nah inilah yang kita masukkan Dalam catatan Nah sementara Untuk rekomendasi Ya Rekomendasi Bisa kita Isi Dari catatan Jadi bisa kita isi Mungkin rekomendasinya Untuk Waktu dekat Waktu menengah Atau waktu panjang Nah pada Kasus ini Misalkan Rekomendasinya adalah Ya guru harus Mengingatkan terus Kepada siswa Agar Tertip Menjalankan ibadah Atau Tambahkan juga Guru mengkomunikasikan Kondisi siswa Kepada Orang tua Dan guru Menerapkan Bagi yang sudah Menjalankan Kasih Reward Dan lain sebagainya Gitu ya Jadi Rekomendasi Diambil Dari catatan Sebagai Upaya Untuk Peningkatan Mutu Terima kasih